. Kementerian Pertahanan Afganistan mengatakan, pasukan pemerintah merebut kembali kendali atas kota di Provinsi Badgis yang diduduki Taliban sehari sebelumnya. Kementerian itu juga mengatakan bahwa ratusan tentara telah dikerahkan ke kota itu. Kemarin, Taliban merebut gedung-gedung pemerintah utama di kota itu, termasuk markas polisi sebagai bagian dari kemajuan dramatis Taliban yang berlangsung ketika pasukan asing menarik diri dari Afganistan setelah intervensi selama 20 tahun. Menurut kementerian itu, pertempuran masih berlanjut di pinggiran Kola Enow, ibu kota Provinsi Badgis, yang berbatasan dengan Turkmenistan. Kota ini sepenuhnya, kembali, dibawah kendali kami dan kami sedang melakukan operasi melawan Taliban di pinggiran kota, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Afganistan, Fawad Aman. Aman, seperti dilansir Reuters pada Kamis tanggal 8 Juli 2021, mengatakan, 69 anggota Taliban tewas dalam operasi tersebut, sejumlah besar senjata dan amunisi Taliban juga disita oleh pasukan pemerintah, ujarnya. Kementerian itu mengatakan, sejumlah wilayah di Badgis masih diduduki oleh Taliban. Pejabat keamanan mengatakan, Taliban telah merebut lebih dari 100 distrik di Afganistan. Sedangkan Taliban sendiri mengklaim, mereka menguasai lebih dari 200 distrik di 34 provinsi yang mencakup lebih dari separuh negara. Meski demikian, sebagian besar kota utama masih berada di bawah kendali pemerintah. Kementerian Pertahanan